Selamat datang di channel Sola Scriptura, salam damai sehat sejahtera senantiasa. Amin. Kali ini kami ingin beropini mengenai sebuah video seorang Ustadz Kondang Abdul Somad dan video Menteri Agama RI Bapak Yakut Kolil Koumas. Dari kedua ajaran mereka sudah barang tentu akan muncul berbagai pendapat. Sebagai referensi, terminologi ajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berbunyi sebagai berikut. Petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui, diturut. Sederhananya ajaran pertama disebut ajaran uas dan ajaran kedua disebut ajaran yakut. Di mana ajaran uas adalah ajaran halal dan ajaran yakut adalah ajaran kasih. Dalam kehidupan sosial dunia saat ini kita dituntut untuk bersosialisasi dengan baik antar sesama umat manusia. Bersamaan dengan itu kita juga harus bersosialisasi dengan Sang Halik, Sang Maha Kuasa yang menjamin kehidupan jiwa kita kelak setelah kita mati jasmani. Dalam menjalankan kehidupan di dunia nyata ini dapatkah kedua ajaran atau peran tersebut kita lakukan secara simultan atau bersama-sama? Ia bersosialisasi secara manusia daging juga beragama secara kehidupan spiritual jiwa atau roh? Tentu bisa. Kedua peran tersebut sudah barang tentu akan berjalan bersama dan bersentuhan dalam setiap kehidupan sehari-hari kita. Nah ajaran yang mana yang terbaik? Menurut saya ajaran kasih yang diusung Pak Yakut adalah yang paling cocok karena beberapa alasan. 1. Bersifat universal 2. Diterima sebagian besar masyarakat 3. Proses bersosialisasi menjadi lebih damai dan jauh dari rasa ketakutan 4. Jika menjalankannya dengan benar maka terjaminlah kehidupan akhirat 5. Karena saya penganut Kristen Sebelum menonton kedua video halal dan kasih tersebut Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe Enak sekali dia langsung sekali mati selesai Tapi dirasakannya sakitnya Tanam sekerat badannya Lempar batu dia sampai mati Cambuk dia selatu sekali Tapi kalau sudah menikah Laki-laki yang sudah menikah Perempuan sudah menikah Kalau dia melakukan zina juga Parjumuhum al-battah Raja melempar batu sampai mati Maka tak ada rasa kasihan Karena mau menyelamatkan generasi akan datang Jangan sampai terjerumus kepada perbuatan zina Yang menyebabkan darah orang tumpah halal yang pertama Karena membunuh Yang kedua Karena berzina Yang ketiga Orang yang meninggalkan agama Memisahkan diri dari jamaah Seperti kambing yang melepaskan diri dari kerombolannya Dia akan diterkam serigala Maka pengkhianat di dalam agama apapun Dalam organisasi apapun Di dalam keluarga manapun Kalau sudah pengkhianat Maka dia dilayak untuk dihukum Tadi dalam perjalanan saya mencoba Membuka dokumen-dokumen yang saya punya Dan saya akan menyampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian Jika tidak tepat Saya mohon maaf Karena keterbatasan pengetahuan saya Tapi menurut saya isinya ini sangat menarik Dan ini merupakan ajalan universal Bagi seluruh umat beragama Saya mengutip dari Matius 22 37-40 Saya tata tadi Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap akal budimu Inilah hukum yang pertama dan paling utama Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu ialah Kasihilah sesama manusia Seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum ini Tergantung semua hukum Dan kitab para nabi Ini kalimat Apa atau ayat dari kitab suci Yang saya kutip Tadi di dokumen kebetulan saya punya catatannya Dan Ini sangat luar biasa mengingatkan kita Bagaimana kita ini beragama Tidak boleh hanya didasarkan pada Apa ya Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu Ialah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah Tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Terima kasih telah menonton